PEMPROF DKI Jakarta Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor ini langsung dihubungkan ke dinas DKI terkait. Tak cukup hanya itu, masing-masing staf gubernur dan wagup pun ternyata juga langsung memantau pengaduan dan keluhan warga. Seperti tim khusus, wagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, sebanyak lima orang yang langsung melola semua aduan untuk bisa dijawab langsung oleh Ahok. Jumlah aduan bisa mencapai 2.500 yang disampaikan melalui SMS, Twitter, ataupun surat elektronik di website. Tim Ahok pun kini tengah menggodok aplikasi pengaduan melalui telepon genggam untuk bisa semakin cepat merespon keluhan warga. Sebenarnya sih lebih tepat itu istilahnya aplikasi sih, jadi kita lagi pengen sedang bikin satu aplikasi yang bisa jadi wadah pengaduan warga yang lebih komprehensif. Jadi warga bisa install aplikasi itu, terus mereka bisa langsung melaporkan apa yang mereka lihat di jalan, ada kejadian, ada apa yang perlu diadukan oleh warga, langsung ke kita lebih cepat. Bisa share foto juga, ada geotagging, jadi tahu itu lokasinya di mana. Itu sedang dibikin, sekarang masih dalam pengembangan. Namun melalui apapun keluhan disampaikan warga, Pemprov DKI Jakarta juga harus bisa menangani segala permasalahan dengan cepat. Bisakah respon cepat itu menyelesaikan masalah? Tim Berita 1 Jakarta Setiap hari masalah selalu menerpa ibu kota. Pasangan Gebru DKI Jakarta, Jokowi Dodo dan wakilnya Basuki Cahaya Purnama pun selalu berusaha untuk bisa menampung semua masalah dan menanganinya dengan cepat. Keduanya pun berusaha untuk mendekatkan diri kepada warga dan mengubah kultur birokasi DKI Jakarta. Lalu bagaimana selama ini Jokowi Ahok menampung keluh dari sistem online? Ya telah hadir bersama kami pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pembagio dan kami masih menunggu kehadiran dari staf ahli wakil gubernur DKI Jakarta Iqbal Lubekran. Ya kita sanggup ke Pak Agus Pembagio. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Ini kalau kita lihat memang Jokowi kalau kita lihat gayanya terkenal dengan berusukan ya. Tapi ternyata wakilnya Pak Ahok juga terkenal dengan gayanya yaitu TTP. Bukan tebar-tebar persona tapi to the point ya kan ini ya. Nah tapi itu bisa kita lihat di 2 tahun lalu ada di Youtube. Dimana dia pada saat rapat begitu ceplos-ceplos begitu terlihat marah. Nah tapi Anda mengatakan ini modelnya Ahok ini seperti apa sih dengan memasukkan itu ke Youtube? Ya begini ini kan ini mengurus negara ya mengurus kota mengurus wilayah itu ada tata keramanya. Apapun dia punya kebijakan-kebijakan tersendiri yang tidak bisa seresponsif kalau misalnya saya yang menangani. Ya kan saya menangani di adprotespublik.com itu cepat saja karena saya gak ada aturan harus mengikuti undang-undang ini dan sebagainya. Karena rakyat biasa. Tetapi kalau Ahok dalam atas nama wakil gubernur dia harus mengikuti peraturan yang ada soal penanganan kasus. Tidak bisa langsung oh ya langsung sana. Tidak bisa itu nanti dia akan bisa terbentur terhadap pelanggaran aturan karena mereka adalah instansi pemerintah. Ya tapi waktu itu Ahok sendiri mengatakan memasukkan rapat setiap rapatnya di dalam Youtube itu. Salah satunya untuk tujuannya agar tidak mudah dipelintir. Jadi kan kalau di media bisa dipelintir mungkin kata-katanya. Itu kan sekedar informasi kepada publik apa yang dia lakukan betul. Berarti betul ya. Tetapi kalau lalu masuk kepada sistem pengaduan yang pengaduan atas layanan pemerintah apakah daerah apakah pusat itu ada catacaranya. Misalkan kita punya lembaga namanya Ombudsman Republik Indonesia ORI. Ada UKP 4 bikin lapor. Mereka menerima tapi tidak bisa langsung menyelesaikan karena mereka harus kirimkan ke instansi yang menangani. Tetap juga lama tapi memang lebih cepat daripada biasa. Paling tidak ini bisa menjadi saluran masyarakat yang ingin cepat. Tapi dia tidak bisa cepat itu. Tetap harus ada atau melalui diperlukan. Ya misalnya Anda naik kereta keretanya rusak. Anda lapor ke UKP. Tidak bisa langsung karena dia kan harus. Nah itu nanti dia berikan itu kepada siapa? Pengelola kereta api. Kalau tidak tidak bisa jawab dia. Oke baik kita akan lanjutkan bagaimana mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat yang harus ditanggapi secara cepat dengan melalui online ini. Usai jodoh berikut pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami masih dengan Pak Agus Mabagio. Ini kalau kita lihat begitu banyak sebenarnya atau sudah ada situs-situs online terkait dengan untuk mengeluarkan keluh kesan masyarakat. Nah ini salah satunya ada dari jakarta.go.id kita lihat. Ini yang paling pertama ya. Jakarta.go.id. Di sini masyarakat bisa mengeluarkan semuanya dari yang terjadi di Jakarta. Ada Twitter, ada Facebook, dan ini banyak sekali. Nah tanggapan Anda terkait jakarta.go.id tapi ternyata masyarakat tidak ada. Ya begini Jakarta. Masyarakat persoalannya gini. Dia punya masalah dengan pelayanan publik. Dia tanya kenapa saya dipelidikan. Harus ada yang jawab karena begini. Nanti ada tragedia loh. Oke. Atau kalau begitu, kalau misalnya listrik mati, terus kapan hidupnya? Iya kan? Kenapa selalu begini? Itu kan tidak harus dijawab dengan baik. Nah biasanya, pelayanan saya di protes publik, saya bilang, oke ini karena begini. Saya jelaskan, kita harus jelaskan. Ya, apa. Baru puas masyarakat. Nah kalau gini kan mengadu, diketik, masih lama. Jadi harus 1x24 jam bisa dijawab. Bisa tidak agak sulit karena kadang-kadang mereka, pemerintah kan punya aturan. Dan soal kewenangan hati-hati. Kalau yang tidak berwenang menjawab, itu kan jadi masalah. Nah ini kita lihat ada di, kalau terkait dengan struktur, bagaimana harus atau birokrasinya mereka dari menjawab. Ini ada di lapor.ukp.go.id. Jadi kita lihat bahwa memang ada dari, di mana keluhannya keluar. Nah ini mereka bisa juga SMS ke 1708. Ini untuk yang SMS. Nah ini berikutnya, di tayangan berikutnya, kita bisa lihat ada caranya. Jadi masyarakat sudah mengirimkan keluh kesahnya. Nah ini nih, ini adalah gampiknya. Pertama, mereka meng-input laporan. Lalu kemudian, ini bisa. Verifikasi kan? Ini perlu waktu loh. Dari input, meng-input saja perlu waktu. Verifikasi kan ke instansi yang, apa dia meng-verifikasi ini betul atau tidak. Lalu didisposisikan kan laporannya ke instansi yang berhak menjawab. Lalu kan ada. Baru tindak lanjutnya diapakan. Lama loh ini. Ini berarti proses yang cukup lama. Ini berarti bukan, sistem online ini juga berarti gak bisa dibilang cepat juga. Tapi mungkin, kalau ini nanti betul pengelolaannya, ada listnya. Kira-kira persoalannya apa saja sih dari masyarakat. Misalnya soal IKTP. Ya apa saja. Nah itu lalu di list, dimintakan Menteri Dalam Mugis menjawab bagaimana ini. Tapi ada prosesnya. Gak bisa UKP 4 yang menjawab karena bukan hak dia. Jadi dia melakukan, tergantung tadi, ketahapan-tahapan itu kan? Iya, tadi kan ada ketahapan-tahapan itu diserahkan. Nah jadi tidak bisa kalau kata-kata bahwa masyarakat warga minta bilang 1x24 jam, gak bisa. Tapi karena itukah lama hingga akhirnya muncul lagi situs-situs baru online hingga membuat lagi. Percuma gak itu? Atau efektif gak sih? Jangan dijawab dulu Pak Agus. Kita akan membahas yang saya jendal berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya Anda kembali bersama kami. Jadi Pak Agus ini muncul lagi-muncul lagi online. Nah ini gimana maksudnya? Karena muncul-muncul bisa kecewa, bisa semua orang. Maksudnya banyak yang kecewa atau instansi ini, oh saya mau juga bikin aja sendiri ya gitu. Biasalah di Indonesia kan, satu beli mobil bagus, lainnya ikut beli mobil jadi macet lah Jakarta. Sama gitu. Jadi saling berlomba. Muncul kalau macet Jakarta berarti muncul masalah baru. Nah online ini muncul begitu banyak, apakah bisa mengurangi masalah? Bagus kan harusnya, begini masyarakat tuh ingin kalau ada persoalan listrik mati dia tanya, kenapa saya mati? Oke, kapan mau hidup? Itu aja dijawab. Sudah selesai. Ya, kenapa begini? Nah baru ada penjelasan sedikit, tapi kenapa mati? Kapan hidupnya itu? Telepon sama, air, KTP, SIM semua sama. Kenapa begini? Kenapa mahal? Kenapa saya dicat mahal untuk minta akte kelahiran, akte kematian? Memang taruhnya berapa? Peraturannya apa? Sudah kita sebutkan peraturnya undang-undang sekian-sekian, perdera sekian-sekian. Selesai. Nah, tapi kalau dari Pak Gus Mabegel sendiri melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan Awk saat ini dalam melakukan media secara online ini, ini cukup cepatkah untuk mengatasi segala keluhan di Jakarta? Ya, sejauh ini kan itu... Terima kasih. ...cepat dan tidak harus 100% betul. Maksudnya 100% memuaskan dia tidak, tapi cepat ini. Kenapa? Itu yang harus terus lalu kita jelaskan. Tidak bisa, karena ini aturannya tidak ada. Jadi harus begini-begini. Sudah selesai. Jadi efektifkah sistem online ini? Tergantung, kembali lagi, tergantung persoalannya, tergantung kepentingan dari Pempro. Jangan-jangan ya pokoknya ya kita terima saja, kan bisa. Hanya untuk citra, bahwa menanggapi, kan gitu. Jadi TTP-nya benar-benar untuk to the point ya, bukan tebar-tebar persona ya? Harusnya begitu. Jadi makanya kita lihat evaluasinya seperti apa? Bermanfaatkah itu untuk masyarakat? Karena masyarakat harus memberi masukan juga ke semua. Bahwa ini tidak bermanfaat karena lama misalnya. Tidak bermanfaat karena tidak ada perubahan misalnya. Harus begitu. Oke, baik kita harapkan perubahan dengan adanya sistem online yang begitu banyak dan juga mengurangi masalah di Jakarta. Terima kasih Pak Gus Pambagio dan selain sekali sampai akhir Pak. Iqbal tidak bisa menghadiri perbincangan kita bersama di Jurnal Siang. Dan pemirsa Jurnal Siang masih akan kembali usai jurnal berikut. Tetaplah bersama kami.